Ketemu lagi dengan saya, Stanley Sutersno di Stanley Sutersno Channel Pemirsa yang berbahagia, mumpung ini lagi rame kasus ACT Yang menurut laporan Tempo itu diduga ada penyelewungan dana Maka saya disini akan membahas bukan masalah kasus ACT-nya Tapi membahas mengenai bagaimana cara mencegah terjadinya penyelewungan aset perusahaan Aset itu bisa berbagai macam, bisa berupa uang atau dana perusahaan Maupun aset yang lainnya Nah disini saya akan berbicara secara umum ya Dilihat dari sistem pengendalian intern Jadi kalau kita melihat dari sisi sistem pengendalian intern Adanya penyelewungan dana seperti yang terjadi di ACT Itu pasti disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern Nah orang kadang bilang sebagus apapun sistem Tapi kalau orangnya tidak jujur Atau orangnya yang menyeleweng Ya tidak ada gunanya sistem Lain seperti itu Tapi sebetulnya orang itu Atau sumber daya manusia itu bagian dari sistem Begitu Jadi bagaimana sistem pengendalian intern yang baik Itu nanti akan mencegah orang itu untuk Tidak bisa berbuat jahat Atau tidak bisa melakukan penyelewengan Nah sebetulnya orang itu menyeleweng Kesalahan atau penyelewengan itu bisa Dikelompokkan dalam dua hal Dalam dua ya Yang pertama Dia melakukan penyelewengan Dengan kesengajaan Dan yang kedua adalah penyelewengan yang Tidak disengaja atau Kelalean Nah sistem pengendalian intern yang baik itu Bisa mencegah orang yang memang dengan sengaja Akan melakukan Penyelewengan Itu bisa mencegah itu Yang kedua juga bisa mencegah orang itu untuk Lalai Jadi kalau tadi Ada yang bilang Sebagus apapun sistem Kalau orangnya Tidak baik Tidak jujur Ya Percuma Nah itu bisa Dijawab seperti itu ya Bagaimana menciptakan sistem yang baik Supaya orang yang tidak punya niat Yang punya Niat tidak baik itu Bisa dicegah Kemudian orang yang Mencegah orang untuk Lalai Atau Tidak Tanpa sengaja melakukan Penyelewengan Atau penyelewengan Seperti itu Gitu Nah Cuma memang Bagaimanapun sistem yang baik itu Bisa dikalahkan Dengan kolusi Gitu Tapi Bagaimana bisa mencegah terjadinya kolusi Nah itu juga bagian dari sistem pengendalian intern yang baik Gitu ya Kecuali kalau seluruh Indonesia ini sudah memang semua Jahat Ingin berniat jahat gitu ya Ya tidak bisa lagi menciptakan sistem Karena semua sudah Ingin tidak baik kan gitu Tapi kan tidak mungkin ya Pasti Di antara yang Sekian banyak orang ini Pasti Masih banyak yang lebih Punya niat baik Daripada yang tidak punya Ya daripada yang Punya niat tidak baik Nah seperti itu Nah Sekarang Kita bicara bagian pernah Sistem pengendalian intern yang baik itu Seperti apa Nah yang pertama Dilihat dari struktur Organisasinya Jadi begini Kalau Kita masih Kita punya usaha Atau kita punya organisasi Yang kecil Atau bisnis yang kecil Misalnya Kita punya warung Yang kita Jaga sendiri Barangnya cuma sedikit Nah Jadi kita hafal Barangnya letaknya di mana Ya Terus Terus uang kita pegang sendiri Yang jual Sangat sendiri Nah itu Kalau seperti itu Ya Sistem pengendalian internnya Tidak Tidak perlu sistem pengendalian intern yang Lengkap begitu Karena orangnya itu sendiri Pemilik bisnis itu sendirilah Ya Sebetulnya inti dari pengendalian intern itu Tapi ketika kita Makin lama Bisnis kita makin gede Kita punya Karyawan Nah nanti Karyawan semakin banyak Kayak gitu Ya kita harus Mulai menciptakan sistem pengendalian intern Mulai melalui Dari pertama adalah Struktur organisasi Gitu Nah kalau Sudah mulai Ada karyawan Dan kita tidak bisa Mengontrol mereka Kita ngontrolnya Dengan Salah satunya Dengan struktur organisasi Itu Gitu Atau kalau memang Tidak memungkinkan Apa di Struktur Buat struktur organisasi Yang Terlalu Besar Gitu Sehingga itu nanti Jadi malah Boros Karyawan Nah ya kita terjun sendiri Sebagai pemilik bisa terjun sendiri Dan hal-hal tertentu Gitu ya Saya pernah punya pengalaman Punya teman yang mulai Bisnisnya mulai Besar Dia punya Toko kelontong Dan dia punya Mulai Toko kelontongnya itu Sebagai distributor Kemudian Nyuplai Toko-toko Mulai dari beberapa toko Lama-lama jadi banyak toko Banyak warung Gitu Nah Ketika Masih sedikit Nah itu Tidak timbul masalah Ketika Suplai Toko yang dia suplai itu Tidak timbul masalah Dia sudah mulai punya mobil Punya Sopir Driver Punya karyawan yang di rumah juga Gitu Nah Lama-lama Omsesnya jadi gede sekali Bisa Sampai Ratusan juta Karyawannya bisa sampai Tiga empat orang Nah Suatu ketika Dia sudah mulai merasa Ada yang tidak beres Atau merasa Tidak bisa lagi ngawasi Nah ketika Saya dimintai tolong Untuk Melakukan Pembukuan Karena dia tidak Punya Pembukuan Saya sudah bilang Ketika sudah mulai besar Harusnya Sudah dari awan Ada pembukuannya Ada akuntansinya Pencadatan seperti itu Tapi dia Mungkin karena menganggap masih kecil Dia ada permasalah Tapi kita semakin besar Nah ketika sudah mulai masalah Baru dilihat Akuntansinya Nah ketika saya cek Saya mulai Lakukan Pencadatan Pencadatan Nah disana kelihatan Baru kelihatan Ini ada Toko Yang tidak pernah Kita tarik Nah ini kok kita Nyuplai terus Tapi kok kita tidak pernah Narik dari toko itu Nah itu ada beberapa Macam itu Nah baru disitulah Ketahuan Ternyata itu Toko fiktif Itu Tokonya tidak ada Tokonya Tokonya itu Ada Tapi Bukan Toko Real gitu loh Ya Dia akhirnya Ketahuan bahwa itu Oh ternyata Alapan Di sini Dan sebagainya Dan itu Toko fiktif Gitu Nah Baru setelah itu Ganti Ternyata Sobirnya itu Karena sobirnya itu Dikasih keberatan Untuk ngirim barang Tapi juga untuk Narik dua Uangnya Itu Kirim barang Narik uang Sobirnya itu juga Kemudian Tidak ada Pencatatan Akuntansi yang baik Ada Ya sudah kan Akhirnya Lama-lama Lama ya Ketika Ganti orang Sudah terhancur Nah ini Permasalah Nah itu Kaitan dengan Struktur organisasi Jadi bagaimana Nanti Struktur organisasi itu Di Create Atau dibuat Sedemikian rupa Sehingga Struktur itu Bisa Menjaga Orang untuk Melakukan Pekerjaan Ya Mulai dari A sampai Z Itu Ya Struktur organisasi Harus dibuat Sembilan rupa Sekian Bisa Memisahkan Antara Pekerjaan Yang operasional Dengan pencatatan Itu harus terpisah Nah kalau dia Contoh kasus Diver tadi Dia Yang ambil barang Dia yang Nyetorkan ke toko itu Terus dia yang Narik uangnya Dia yang Bawa uangnya juga Nah Kalau mungkin Satu toko Dua toko Kelihatan Tapi ketika Sudah Puluhan toko Ya sudah Susah Nanti akan Dikontrol ya Begitu Jadi bagaimana Antara Struktur organisasi itu Harus bisa Memisahkan Antara fungsi Operasional Dengan fungsi pencatatan Paling tidak Seperti itu Kemudian Yang kedua adalah Sistem otorisasi Ya Otorisasi Jadi Tidak semua orang itu Ya Harus Bisa mengeluarkan Uang terutama Untuk mengeluarkan uang Harus ada Persetujuan dari atasan Atau dari pihak lain Gitu Tidak semua orang itu Boleh Mengeluarkan uang Atau mengeluarkan barang Tanpa otorisasi dari Pecepat yang lebih tinggi Minimal seperti itu Ya Jadi Harus ada sistem otorisasi Ya Jadi bayangkan Kalau Setiap orang itu Bisa mengeluarkan barang Dari gudang Atau bisa ambil Dana itu Untuk belanja Tanpa Persetujuan Bosnya Atau pemiliran Atasannya Ya repot Gitu Nah Kalaupun itu Misalnya Atas pertujuan Atasannya Tapi kalau Atasan itu Koalusi dengan orang Yang melakukan Pembelanjaan Atau mengambil uang Itu ya Sama saja Nah disini Ketika organisasi Masjil Masjil kecil Ya uang Pegang pemilik aja Nantinya Dia minta Baru dikasihkan Gitu Tapi ketika itu Sudah Perusahaan sudah Besar Karyanya Banyak Kan gak mungkin Mau Bosnya Atau pemilik Perusahaan itu Memegang uangnya Sendihkan gak mungkin Maka disana Perlu Adanya sistem Motorisasi Gitu Yang ketiga itu Pencatatan ya Prosedur Pencatatannya Nah Bagaimana Pencatatan itu Dilakukan Demikian Repah Sehingga Semuanya itu Tercatat Pengeluaran barang Penerimaan barang Penerimaan uang Pengeluaran Semua tersadat Tersadat dengan baik Dan Tadi harus Dipisahkan antara Yang mencadat dengan Yang melakukan Pekerjaan operasional Fungsi penyimpanan Misalnya Saya nyimpan Barang Saya beli Saya nyimpan Saya yang nyata juga Itu repot Kalau sudah Dia pegang uang Dia punya Otoritas Mengeluarkan uang Tapi dia juga Punya Otoritas Untuk Nyatat juga Jadi tugas Dia juga Nyatat juga Nah Dia disini Maka disini Akan Gampang sekali Seseorang itu Akan melakukan Penyimpangan Ketika dia Melakukan Pekerjaan operasional Dia juga Mencadat Nah Apalagi Kalau sudah Masalah uang Nah Nanti dia Bisa membuat Bukti-bukti Yang fiktif Atau Catatannya Di markup Dan sebagainya Jadi Disini Pencadatan ya Penting sekali Pencadatan itu Harus dibikin Sedemikian rupa Yang lengkap Dengan bukti-bukti Yang Bisa dipertanggungjawabkan Kemudian juga Catatan-catatan itu Harus Dilaporkan Secara Periodik Semacam itu Kemudian Yang selanjutnya Adalah Praktek Yang sehat Nah Praktek yang sehat Misalnya Begini Praktek yang sehat Yang selalu Dijalankan Secara Konsisten Praktek yang sehat Misalnya Seperti ini Dilakukan Untuk Aset Berupa Pisik Persediaan Itu secara Periodik Harus dilakukan Stock of 6 Atau Penghitungan Barang Gitu ya Juga Kas Uang kas Yang ada di kasir Itu Harus secara Periodik Atau kadang-kadang Harus Mendadak Sidak Dilakukan Pengecekan Dihitung Barangnya Apakah catatan Dan Pisik Persediaannya Sama Nah Bahkan Kadang-kadang Pisik Persediaan Dengan catatan Sama Itu pun Belum tentu Benar Gitu loh Ya Jadi misalnya Katakanlah Oh ini Stock A Gitu Produk A Stocknya Akhir bulan Katakanlah Ada 10 Kita hitung Menurut catatan Ada 10 Menurut Kita cek di lapangan 10 apa enggak Oh ternyata 10 Nah berarti Benar kan Gitu loh Nah Mana yang harus Dicek dulu Kalau misalnya Barangnya banyak sekali Ya yang dicek Yang signifikan dulu Yang secara nilai rupiah Signifikan Atau mungkin secara Jumlah juga signifikan Itu di Lapangan Pengecekan dulu Nah Tadi kok Bisa antara Catatan dengan Pisik kok Sama Tapi ternyata Salah Nah Kayak gitu Bisa juga Dicoba Bisa terjadi Saya pernah Mengalami Hal Semana saham itu ya Background saya adalah Auditor ya Jadi pernah mengalami Hal semana saham itu Saya Untuk Part-part yang Harganya mahal Saya Cek pisik Kemudian saya lihat Bukti-bukti pengeluarannya Nah Dari bukti-bukti pengeluaran itu Kita bisa cek ke unit Yang Meminta barang itu Benar enggak Anda Minta barang ini Itu Nah Kalau ternyata Dia memang minta Ya oke Tapi kalau dia Tidak minta Tapi disitu ada bukti Permintaan barang Dan dia terima Tanda tangannya Dipal Itu bisa saja Nah Orang yang tidak Menggunakan Tidak menerima Barang Disitu ada Dikatakan Menerima Itu Biasanya tidak mau Maka dia akan Lungga Saya enggak terima Saya enggak pakai itu Nah disini Akhirnya terjadi Bahwa itu Pemakaian itu Fiktif Itu Nah otomatis Stock tadi Sebetulnya salah Magikpun secara fisik Dan catatan itu sama Tapi setulnya Pemakaiannya Enggak sebesar Yang dilaporkan Gitu Ya jadi Itu pentingnya Sekali-kali Dilakukan Stock of 6 Atau kalau duit Ya cash of 6 Semacam itu Nah kalau cash of 6 Bisa saja Mendadak hari ini Saya Nanti sebelum pulang Kasirnya Disuruh Ini dulu Dicek dulu Antara catatan Kasir dengan Cash yang ada di Kasir itu Ya terutama Kasir misalnya Kayak gitu Sama apa enggak Nah jangan-jangan Ada Kasirnya Memanfaatkan Uang itu Dipinjam dulu Untuk kepentingan Pribadi dan sebagainya Itu nantang ketahuan Ketika ada Cash of 9 Ya jadi Semacam itu Termasuk Aset yang lain Apakah itu Kendaraan Tanah Dan sebagainya Itu bisa Dilakukan Pengecekan Gitu ya Untuk Mengujuk Kebenaran Laporan Dan Keberadaan Dari Aset itu Sendiri Itu Jadi yang pertama Tadi Struktur organisasi Kemudian Sistem otorisasi Kemudian Prosedur pencatatan Selanjutnya Tadi Praktik yang Seja Nah praktik yang Seja itu Salah satunya adalah Dilakukan Pengecekan Fisik Persediaan Atau Cash of 6 Atau Yang lain-lainnya Apa itu Kaitannya dengan Penghitungan Fisik Kemudian Praktik yang Sehat itu Juga Bisa misalnya Dilakukan audit Gitu Ya Kalau Misalnya Begini Dalam Sebuah sistem Itu Bisa Seja orang itu Melakukan Kolusi Ketika dia Sudah terlalu lama Bekerja sama Mulai dari Bagian penerimaan Bagian kuda Dan seterusnya Bahkan Mungkin bagian Pembelian Ya kan Bahkan kasir Misalnya mereka Satu Rantean Dan terus Bekerja sama Suatu saat Mereka bisa Melakukan kolusi Nah Untuk Mengetahui Disitu terjadi Kolusi Yang jahat Semasa Betul tidak Itu Bisa dilakukan Audit Gitu Dilakukan Oleh audit Internal Audit Internal Nah Dalam hal ini Ya tentu saja Harus Auditornya itu Harus Auditor yang Independent Dalam arti Secara Struktural Hal dia itu Independen Tidak masuk Di dalam Lingkungan itu Atau Fungsi dia itu Tidak bisa Dipengaruhi oleh Pimpinan tertinggi Di unit itu Atau di unit Yang di audit itu Gitu loh Nah maka Dalam hal ini Bisa auditor itu Langsung di bawah Direktur utama Nah Atau Bahkan di bawah Komisaris Bisa saja Tergantung kepentingan Yang jelas itu Dalam sebuah Sistem Atau subsistem Ketika disana Memungkinkan Terjadinya Kolusi Maka disini Disitu harus Dilakukan audit Internal Dari pihak yang Independent Dan profesional Professional Dan independent Kalau independent Hanya gak profesional Juga gak bisa Tapi profesional Gak independent Juga dia gak akan Berani Melakukan tugasnya Secara Bebas Karena bisa Dipengaruhi oleh Pihak-pihak Yang diaudit Tadi Gitu Atau Dipengaruhi Alkasan yang Diaudit itu Gitu loh Apalagi kalau Auditor itu Karirnya juga Bisa ditentukan oleh Bagian yang Diaudit itu Gitu loh Atau bagian Tertinggi dari Pihak yang Diaudit itu Juga bisa Menentukan karir Si auditor itu Gitu Ya Jadi harus ada Audit internal Itu bagian dari Pengendalian intern Yang baik Untuk mencegah Terjadinya Evolusi Kemudian praktek Yang sehat lainnya Itu misalnya Di sana Disediakan CCTV Ya kan Di ruang kasir Misalnya Ditaruh CCTV Kemudian Di Sampam Sampam Tintu gerbang masuk Itu dikasih CCTV Juga di gudang Atau di unit-unit N Yang Apa itu Riskan Atau rawan terjadinya Penyelewengan Termasuk di bagian produksi Misalnya Di bagian Bahan paku Ya Itu bisa saja Ditaruh CCTV CCTV Jadi CCTV Itu bagian dari praktek Yang sehat Mungkin juga Dikunakan Alat deteksi Atau apa Ketika orang mau Masuk itu Apa Sorry Misalnya gini Produk itu Ditempel RFID Misalnya Sistem scan itu Barang itu Lewat Langsung Atau pakai Barkut Barkut itu juga Bagian dari praktek Yang sehat Ya kan Untuk mencegah Perbedaan Barang dan sebagainya Semacam itu Kemudian Sidak Sidak itu juga Penting Untuk Mencegah terjadinya Penyelewengan Penyelewengan Semacam itu Terutama yang bisa Dilihat dari sisi fisik Kasat mata Itu sidak itu Penting Gitu Supaya orang itu Dan yang namanya sidak Juga gak boleh Ada pemberitaan dulu Dan itu Tidak boleh terjatwal Gitu loh Ya sidak itu Mendadak Orang tidak siap Dilakukan Inspeks mendadak Disitu Nah itu bagian dari Sistem pendali intern Yang baik Jadi begitu ya Dengan sistem pendali intern Yang baik Mencegah orang Secara sengaja Maupun Tidak sengaja Melakukan kesalahan Atau penyimakan Kemudian yang terakhir itu Karyawan yang Kompeten dan jujur Nah Ini bisa ditaruh Di terakhir Atau di awah Tapi Biasanya Seperti itu ya Jadi salah satu Pengendali intern Yang penting Adalah Karyawan yang Cakep dan jujur Cakep itu Kompeten Profesional Menguasai bidang Kerjanya Tapi dia juga Jujur gitu Nah Kalau dia Jujur Dia tidak akan Melakukan penyelewengan Meskipun tahu Ini sistemnya Lemah gitu kan Sistemnya lemah Sistem pendali intern Nya lemah Tapi kalau dia Jujur Dia akan bilang Pak ini Seperti ini Harusnya bisa Dia perlu malah Ngasih masukan Dan sebagainya gitu Nah kalau dia Jujur gitu Tapi kalau orangnya Tidak jujur Dia akan cenderung Untuk memanfaatkan Kelemahan sistem Itu Kemudian Orang yang Jujur Tapi tidak profesional Ya itu akan Berbahaya bagi Perusahaan juga Gitu loh Kalau dia jujur Tidak profesional Tidak kompeten Di bidangnya Ya akan cenderung Terjadi misalnya Kesalahan Produk Produk cacat Macam itu kan Terjadi Apa Bahkan mungkin Kecelakaan kerja Iya kan Gitu Apa itu Mungkin juga Wasting time Gitu loh Karena dia Mengerjakan sesuatu Yang harusnya bisa Lima menit Jadi Setengah jam Satu jam Dan sebagainya Nah jadi Sarannya tadi Cakap Tapi juga Jujur gitu Nah Jujurnya Tidak cukup Nah Cakap Juga Tidak cukup Orang yang Cenderung cakap Cakap Tapi tidak Jujur Dia Dia Bisa akan Menyelewengkan Posisinya Menyalahgunakan Kekuasaannya Gitu Cakap Tapi tidak Jujur Dia cenderung Akan Ya itu kan Dengan Kecakapannya Justru dia Memanfaatkan Untuk Mengajarkan Mengajarkan Uang Untuk kepentingan Pribadinya Misalnya di Bengkel Anda punya Bisnis Bengkel Punya Teknisi Yang handal Nah Dia bisa Memanfaatkan Kehandalannya Itu Untuk Kepentingan Pribadi Dia Gitu Ya Misalnya Nanti Karena kontrolnya Lemah Nanti Bayarnya Ke Rekeningnya Karyawan itu Teknisnya itu Gitu kan Atau Sebetulnya Speedpartnya Diganti Itu ya Harusnya Tidak pakai ini Pakai ini Atau Dia Menggunakan Speedpart yang Beda Misalnya Sepertanya Punya Milik dia sendiri Di rumah Punya Dipasang Disitu Terus Dia Katakan itu Beli di Toko Nah itu Kayak gitu Itu akan Merugikan perusahaan Ya Oke Jadi yang terakhir Tadi Karyawan yang Cakap dan Jujur Itu Bukan Cakap atau Jujur ya Tapi Cakap dan Jujur Gitu Supaya Dia punya Integritas Yang bagus Tapi juga Profesional Mengerjakan Pekerjaannya Itu Sekali lagi Saya ingin Garisbawahi Bahwa Terjadinya Penyelewengan Aset perusahaan Itu Dikarenakan Sistem pengendalian Intern yang Lemah Nah ketika Orang mengatakan Sistem pengendalian Intern Sistem yang Bagus pun Kalau orangnya Gak jujur Ya gak Gak akan Bagus Nah sistem Pengendalian Intern yang Bagus itu Bisa mencegah Orang untuk Berbuat Tidak jujur Berbuat Tidak baik Melakukan Penyelewengan Baik itu Kesengajaan Maupun Tidak sengaja Kalau sistem Pengendalian Internnya Bagus Orang yang Tidak kompeten Tidak akan Masuk ke Perusahaan Atau Misalnya Bisa masuk Ya Adakah Dididik Sehingga Dia kompeten Atau Misalnya Dia Karyawan yang Jujur Gak akan Bisa masuk Ke perusahaan Itu Atau Misalnya Gak Jujur Ya bisa Dilatih Dididik Sebagai Jadi Jujur Jadi bagaimana Menciptakan Karawan yang Kompeten Dan Jujur Ya Jadi Sekali Terjadinya Penyimpangan Atau Penyimpangan Aset Perusahaan Adalah Dikarenakan Sistem Pengendalian Intern yang Lemah Kemudian Sistem Pengendalian Intern itu Yang perlu Diperhatikan Adalah Struktur Organisasi Sistem Otorisasi Sistem Percadatan Kemudian Praktik Yang Sehat Dan Karawan yang Cakap Dan Jujur Nah Untuk Mencegah Terjadinya Kolusi Meskipun Sistem Pendalian Ternyata Bagus Sistemnya Sorry Sistemnya Sistem Prosedurnya Udah Bagus Untuk Menghindari Terjadinya Kolusi Disana Harus Ada Internal Audit Atau Inspeksi Mendadak Oke Mungkin Itu yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Bagaimana Mencegah Penyelewengan Yang Ada Di Perusahaan Mumpung Ini Lagi Kasus ACT Rame Mencuat Tapi Sekali Lagi Saya Tidak Membicara Tentang ACT Tapi Bagaimana Supaya Kasus Penyelewengan Tidak Terjadi Karena Konon Katanya Di ACT Itu kan Terjadi Penyelewengan Dana Atau Aset ACT Oke Terima kasih Yang sudah Menyaksikan Sandi Suterino Channel Sampai Selesai Bagi Anda Yang Ingin Terus Mendapatkan Edukasi Ataupun Motivasi Atau Inspirasi Dari Saya Silahkan Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Loncengnya Supaya Pada Saat Saya Mengupload Konten Saya Di Channel Saya Anda Bisa Mendapatkan Notifikasinya Sehingga Tidak Ketinggalan Konten Konten Saya Berikutnya Demikian Terima kasih Sampai Sampai Salam Sehat Sukses Selalu Selamat Sampai 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 Sampai